Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas salah satu dasar elektronik yaitu saya tulis aja Hai resistor sebagai pembagi tegangan sebetulnya dengan definisi ini saya pribadi tidak setuju kenapa saya contohkan saja bila kalian buat resistor sebagai pembagi tegangan seperti ini ini tegangan input V misalkan ini R1 R2 maka tersebut saja ini VR2 jadi rumusnya seperti ini VR2 sama dengan R2 dikali tegangan input dibagi R1 ditambah R2 ini misalkan saja misal R1 sama dengan R2 sama dengan satu kilo maka VR2 satu kilo dikali tegangan input ditambah R1 ditambah R2 ini didapat setengah V artinya bila nilai resistor sama maka tegangan di VR2 separuhnya jadi ini sebagai pembagi tegangan prinsip ini benar tapi yang jadi pertanyaan ini digunakan sebagai apa Hai bila ini digunakan sebagai catu tentunya tidak bisa Bro bisa tapi sangat mahal sekali misalkan ini awalnya gara-gara ada ingin merubah modul 12 volt ini jadi bila kita ingin menggunakan modul 12 volt tapi ingin digunakan pada tegangan 24 volt untuk mendapat tegangan 12 volt dari 24 volt Hai bila menggunakan modul ini jadi tergantung modulnya tapi secara elektronik sebetulnya tidak bisa jadi rangkaian pembagi tegangan ini sebetulnya definisinya bukan sebagai pengganti tegangan tapi sebagai referensi tegangan jadi fungsi-fungsi di elektronik resistor pembagi tegangan ini misalkan saja kalian bisa masuk ke air basis misalkan jadi dari VR2 VR2 bisa ke basis atau keom terserah tapi fungsinya sebagai referensi bukanlah sebagai pembagi pahamnya Bro jadi fungsi resistor sebetulnya ini bukan sebagai pembagi tegangan tapi sebagai referensi tegangan jadi bila digunakan sebagai referensi tentunya tidak ada arus yang tersedot contoh saja misalkan untuk yang tadi modul ini modul ini membutuhkan arus kebetulan kecil sekali jadi nanti saja akan saya bahas tapi kira-kira seperti itu misalkan modul ini ini membutuhkan speknya 12 volt 50 miliampere artinya bila kita menggunakan rangkaian seperti ini kalian lihat misal 24 volt agar ini menjadi 12 volt maka R1 harus sama dengan R2 kemudian syaratnya karena disini nanti ada arus yang mengalir sebesar 50 miliampere artinya tegangan input kalian perhatikan ini saya akan terangkan secara sederhana saja karena untuk beban 50 miliampere ini juga cukup sudah cukup kecil apakah bisa jadi agar ini bisa mengalir sampai 50 miliampere dibutuhkan besar besar arus ini i saja saya buat ini ib i beban jadi i minimum lebih besar daripada tegangan 24 dibagi R1 ditambah R2 ini kira-kira saja bro jadi ini sebetulnya tidak boleh jadi ini agar didapat 50 miliampere sesuai yang kita ingin buat jadi 50 miliampere lebih besar daripada 24 dibagi kita total saja R jadi ini kira-kira saya hitung dahulu oke ini R didapat sekitar jadi r lebih kecil jadinya sekitar 480 yang membuat masalah lagi kalian harus menghitung besar daya R karena akan dialiri arus cukup besar jika kalian menggunakan resistor agar didapat 12 menurut perhitungan 480 jadi dibagi 2 sorry dibagi 2 202 240 jadi masing-masing daya kalian hitung daya pada R i kuadrat dikali R jadi lima karena ini 50 miliampere 50 miliampere kuadrat dikali 240 oke saya hitung dahulu Hai didapat sekitar 0,6 watt ini yang jarang diterangkan YouTube YouTube lainnya jadi bila kita kita menginginkan sumber dari 24 menjadi 12 dengan beban 50 miliampere dibutuhkan resistor sebesar 240 dengan daya sekitar 0,6 watt ini pun tentunya tidak presisi kalian perhatikan pada saat arus ini total mengalir tanpa beban sekitar 50 miliampere ini arus yang mengalir ke dirinya sendiri dan bila ada beban 250 miliampere disini jadi IB artinya arus yang mengalir kesini bertambah besar tentunya lagi karena arus yang mengalir yang kesini lebih besar daripada yang dr ini maka tegangannya akan berubah bukan 12 lagi tapi akan lebih kecil ini kalian harus pahami Bro makanya saya katakan resistor sebetulnya tidak cocok dibuat sebagai pembagi tegangan yang paling pas resistor digunakan sebagai referensi tegangan ke Bro ini sudah saya buat saya menggunakan yang ada saja kalian perhatikan bila kita menggunakan resistor 10 kilo tentunya ini tegangannya dibagi 2 oke ini contohnya 24 volt kita ukur kalian lihat baca Bro dan perhatikan besar arusnya Oke saya ukur jadi bila untuk referensi kalian gunakan bebas resistornya kalau bisa sebesar-besarnya bisa 10 kilo 100 kilo oke ini yang kita ukur yang tengah Oke kemudian saya beri tegangan input kalian saya lihat ini tegangan inputnya DC nya 12,5 sedangkan inputnya sorry 25 volt lihat besar arusnya jadi ini sudah terbaca ada resistor sebagai referensi tegangan bukan sebagai pembagi tegangan karena beda bila pembagi atau referensi menurut saya beda oke satu lagi saya sudah siapkan ini ini bila nanti akan saya coba seperti ini saya menggunakan 5 Watt Kenapa 5 Watt karena arusnya mengalir disini sekitar sebesar 100 miliampere lebih agar dapat mensuplai beban 50 miliampere oke kita lihat dan besar tidak sama tujuannya pada saat dia mendapat beban sebesar 50 miliampere agar ini benar-benar separuh dari tegangan input paham ya Bro jadi memang ini bila kita ingin membuat sebagai pembagi tegangan untuk satu modul kita harus perhitungkan sekali contohnya kalian lihat saja oke ini yang 100 Ohm ini yang 68 jadi ini yang negatif kemudian negatifnya kita ukur tentunya tegangan disini tidak 12 seperti resistor sebelumnya tapi bila diberi beban oke saya beri beban kalian lihat saya beri 1 25 lihat besar arusnya memang saya buat sekitar di atas 100 dan tegangan pembaginya 14,7 ini tujuannya bila kita beri beban seperti ini yang arusnya 50 ampere pada saat diberi beban maka tegangannya akan separuh dari VIN karena ini VIN nya 25 paham ya Bro jadi untuk contoh modul ini di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati